Jadi kalau pandangan publik adalah ketika Richard Reiser dibandingkan sama Ferdi Sambo tentunya berbeda ya pandangan dari kami penasihat hukum dan publik kalau kita melihat. Dimana Ferdi Sambo didakwakan atas dua perkara. Perkara pembunuhan rencana 340-338, kemudian ada perkara juga, perkara perintangan penyidikan atau disebut obstruction of justice. Ini ada dua perkara. Kalau Richard Reiser kan dituntut, didakwakan dengan pasal 340-338. Jadi ini yang menjadi suara publik bahwa melihat bahwa Richard Reiser ketika dibandingkan sama Ferdi Sambo, Ferdi Sambo kan ada dua perkara. Tapi ketika dibandingkan dengan tiga terdakwa yang lain, dimana tiga terdakwa yang lainnya, pasalnya sama tetapi kenapa tuntutannya lebih rendah. Terima kasih telah menonton!